Intro Shalom, masih dengan channel Klavosuka Cita Saya akan membagikan kebenaran firman Yang terbaca di dalam kitab ayu pasal 29 Ayat 17 Sampai ayatnya yang ke 20 Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firmanmu Tuntun kami dengan kuatkuasa rohmu kudus Sehingga kami dapat mengerti memahami kendak Tuhan Dan firmanmu tersingkap bagi kami Sehingga kami mengerti apa yang harus kami jalani Dalam iman dan percaya kami di tengah-tengah dunia ini Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa Amin Sekali lagi bacaan kita terbaca dari kitab ayu pasal 29 Ayat 17 sampai 20 Geraham orang curang kurumuk dan merebut mangsanya dari giginya Pikirku bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa Dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku Demikian firman Tuhan dikatakan berbahagia dari setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari Pemirsa channel Klavo Sukacita Bacaan kita secara khusus dari kitab ayu pasal 29 ini Ayu kembali mengenang atau mengingat segala masa-masa kehidupannya sebelum penderitaan demi penderitaan ia alami dalam kehidupannya Ia mengenang kembali bagaimana segala hal yang ia telah lakukan Bukan saja untuk keluarganya, tapi pun juga yang ia lakukan untuk banyak orang Yang ia lakukan bukan saja di dalam komunitasnya Tetapi yang ia lakukan ketika ia keluar dan berjumpa dengan setiap orang yang berada dan yang berjumpa dengannya Nah di dalam apa yang ia kenang kembali Ia mengingat bahwa hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri Tapi hidupnya itu dalam kenangannya itu sangat bermanfaat bagi banyak orang Hidupnya itu memberi dampak yang positif bagi lingkungannya Dan karena itu dalam kesengsaraan ia kembali mengingat hal-hal indah yang sudah ia karyakan melalui hidupnya itu Dan pada ayatnya yang kedelapan Pikirku bersama-sama dengan saranku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks Ini sebuah gambaran luar biasa yang Ayub bawa dalam kenangannya yang lalu Di saat ia sementara berada dalam penderitaan Di dalam penderitaan ia kemudian mengungkapkan gambaran burung feniks ini Kalau kita kembali menggali burung feniks ini Di dalam perjanjian lama atau menurut para gereja, bapak-bapak gereja mula-mula Mereka menganalogikan burung feniks ini sebagai ilustrasi kebangkitan Yesus Kristus Atau lebih lagi burung feniks ini memiliki makna kebangkitan atau kehidupan setelah kematian Nah Ayub dalam penderitaan dia sudah menyampaikan tentang gambaran burung feniks ini Bahwa dia percaya sekalipun itu hanya dalam angannya tentang hidup yang pernah dia jalani sebelum penderitaan ini Tapi dia meyakini bahwa akan ada kebahagiaan dalam suatu waktu nanti Yang akan dia alami setelah penderitaan ini Oleh sebab itu dari bacaan kita pada ayatnya yang kedelapan Burung feniks yang ia gunakan sebagai gambaran hidupnya ini Dia meyakini bahwa hal itu akan terwujud suatu saat nanti Mungkin ketika kita membaca kita akan melihat burung feniks Kalau kita buka beberapa arti-arti kita akan mendapati bahwa burung feniks itu juga memiliki makna keberuntungan dan sebagainya Tetapi bapak-bapak gereja mula-mula menggunakan ini sebagai perlambangan kebangkitan atau kehidupan sesudah kematian Nah dari apa yang Ayub ungkapkan ini Yang saya bawa kita untuk melihat pada ayatnya yang ke delapan belas tentang burung feniks Di sini Ayub hendak mengarahkan seluruh pemahamannya Kendati pun dia sedang berada di dalam sebuah penderitaan Bahwa akan ada kehidupan yang baik yang akan Allah buat dalam kehidupan Ayub Bahwa penderitaan ini akan berakhir dan digantikan dengan sesuatu yang luar biasa Walaupun Ayub tidak tahu dengan pasti apakah penderitaan ini berakhir dengan sebuah kematian kah Ataukah penderitaan ini akan berakhir dengan keadaan yang berubah dalam masa hidupnya Tetapi bahwa dia tahu dengan menggambarkan kehidupannya seperti burung feniks ini Bahwa ada kehidupan yang baik setelah penderitaan yang dia alami Ini keyakinan iman Pemirsa channel Klavos Sukacita di hari ini kita belajar dari Ayub Lewat penderitaan yang dia sementara alami ini justru ada sebuah keyakinan dalam dirinya Bahwa ini akan berlalu dan akan digantikan dengan sesuatu yang luar biasa Kita pun yakin bahwa masalah-masalah dalam hidup kita pasti akan berlalu Masalah-masalah persoalan-persoalan ataukah penderitaan dalam hidup kita pasti akan berlalu Ketika kita tetap terus bertahan bersama dengan Tuhan Maka kita akan melihat bahwa persoalan ini berlalu dan digantikan dengan sesuatu yang luar biasa Digantikan dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita Tetapi kalau kita tetap dalam penderitaan, dalam persoalan dan dalam masalah Kita mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan dunia-dunia ini Maka tentu mungkin akan berlalu, mungkin akan terselesaikan Tetapi tidak ada sesuatu yang membuat kita belajar dari setiap persoalan dan masalah itu Ada Tuhan di dalamnya Justru kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk mengatasinya Dan ketika kita datang pada persoalan yang sama atau mungkin tingkatnya lebih berat daripada itu Kita terus terpuruk, kita terus jatuh dan bangun, jatuh dan bangun itu saja Kekristianan jatuh bangun, kekristianan jatuh bangun Tetapi kalau kita kuat bersama dengan Tuhan maka kita akan terus berdiri, kokoh Kita akan terus naik level dalam iman percaya kita Kita akan terus kuat dan kuat dan kuat dan kuat terus dalam Tuhan Itu yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya Oleh sebab itu, mari kita bangun hidup kita bersama dengan Tuhan Kita yakin bahwa dibalik setiap persoalankah, dibalik setiap masalahkah, dibalik setiap penderitaankah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa Dan ketika kita mampu melewati bersama dengan Tuhan Maka kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita melalui Entah itu persoalan masalah, keadaan, tantangan Setelah kita melewati bersama dengan Tuhan Kekuatan itu akan terus bertambah dalam hidup kita Kita akan terus menjadi orang-orang dewasa Kita akan menjadi orang-orangnya Tuhan Yang mengerti, memahami maksud rencana Tuhan Kita akan dimampukan Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk dapat mempengaruhi orang lain Kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk dapat menguasai setiap medan-medan hidup kita Sehingga kita tidak diperhitungkan sebagai orang-orang yang tidak punya apa-apa Atau kita tidak akan diperhitungkan sebagai orang yang kaleng-kaleng Tapi kita akan diperhitungkan sebagai orang-orangnya Tuhan Yang punya kuasa, yang punya wibawa, yang punya otoritas Allah di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu percaya kuasanya atas hidup kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami terus diberkati melalui firman-Mu Untuk apa yang Tuhan Engkau buat dan karyakan bagi kami Biar langkot terus berjalan, teguhkan iman percaya kami Sehingga apa saja yang Tuhan kami harus hadapi di depan kami sana Kami tidak takut, kami tidak ragu-ragu Kami tidak mundur Sebab Tuhan ada topang kami, kuatkan kami Tuhan ada akan memberi bagi kami kekuatan dan kekuatan Demi kekuatan Untuk kami dapat mengatasi dan melewatinya Amin Shalom Tuhan memberkati